Intro Joe Daus, single, asal Irlandia, dan bekerja sebagai akuntan di KPMG, sebuah perusahaan akuntan publik internasional. Ketika ditawarkan untuk pindah ke kantor KPMG Baku, Azerbaijan, Joe menyambut dengan antusias. Dalam sebuah acara di Azerbaijan, Joe berkenalan dengan Dr. Lala, seorang wanita Azerbaijan beranak satu. Keduanya jatuh cinta dan mereka pun menikah di Baku, Azerbaijan pada 18 Juni 2000. Tak lama setelah pernikahan itu, Joe Daus mendapat penugasan di kantor KPMG Indonesia. Pria itu pun memboyong keluarga barunya ke Jakarta. Karena tidak kunjung punya anak, pasangan Daus akhirnya memutuskan mengadopsi seorang anak Indonesia. Adopsi diatur oleh seorang wanita bernama Juniarti yang bersuamikan seorang pria warga Amerika Serikat. Juniarti memperoleh bayi itu dari Rosdiana, yang dikenal sebagai orang yang bisa mengupayakan bayi-bayi Indonesia untuk diadopsi. Sang bayi lahir pada 26 Juni 2001. Lewat pengadilan Jakarta Selatan, pasangan Joe dan Lala mengajukan izin adopsi. Dan dua bulan setelah bayi itu lahir, tepatnya Agustus 2001, Joe dan Lala pun resmi mengadopsinya. Bayi itu diberi nama Tristan Joseph Daus dan terdaftar dalam Dewan Adopsi Irlandia, sehingga secara otomatis sang bayi diakui sebagai warga negara Irlandia. Sayangnya selama tinggal di Jakarta, menurut orang tua angkatnya, tidak tercipta bonding atau kedekatan antara mereka dengan Tristan. Tristan selalu rewel, menangis, dan bersikap agresif terutama terhadap Lala, sang ibu. Pasangan Daus kemudian berkonsultasi ke psikolog. Psikolog menyarankan jika adopsi dilanjutkan, ke depannya dampaknya tidak akan baik untuk Tristan. Sekitar 18 bulan kemudian, tak disangka-sangka, Lala hamil. Pada saat yang sama, Joe juga harus kembali bertugas di Azerbaijan. Joe lalu menghubungi Emmanuel Laumonier, pemilik sebuah panti asuhan di Bogor. Pada 2003, ketika usia Tristan 2 tahun, Joe pun menitipkan bocah itu di panti asuhan tersebut dengan alasan istrinya Lala tidak cocok dengan sang bocah. Di lingkungan barunya, Tristan sedih dan bingung. Dia hanya bisa berbahasa Inggris. Dia menangis tanpa henti mencari mama papanya. Sementara Tristan berada di panti asuhan, Joe dan Lala masih tinggal di Jakarta hingga 7 bulan ke depan sebelum akhirnya pindah ke Azerbaijan tanpa Tristan. Namun ternyata masih ada hal yang meresahkan Joe dan Lala. Adopsi Tristan masih terdaftar di Dewan Adopsi Irlandia. Meskipun Tristan belum pernah dibawa ke Irlandia, tapi karena dia telah terdaftar di Dewan Adopsi, maka dia masih diakui sebagai anak Joe dan Lala. Khawatir hal ini nantinya akan jadi masalah, Joe mengajukan ke Dewan Adopsi dan Pengadilan Irlandia untuk membatalkan adopsi terhadap Tristan. Namun permintaan itu ditolak pengadilan. Joe dan Lala justru dianggap telah menelantarkan anak mereka. Berita ini menjadi besar, diliput luas oleh media dengan headlines negatif. Pasangan Dals dianggap telah menyingkirkan Tristan begitu saja hanya karena tidak merasa cocok. Komunitas adopsi Irlandia menganggap Joe dan Lala adalah orang tua tidak bertanggung jawab. Sehubungan dengan kasus ini, pemerintah Irlandia menugaskan kantor kedutaan besarnya untuk melacak keberadaan warga mereka, si bocah Tristan, di sebuah panti asuhan di Bogor. Pihak kedutaan besar Irlandia lalu minta tolong Departemen Sosial RI untuk mengusut keberadaan Tristan yang adalah warga negara mereka. Setelah menemukan Tristan di panti asuhan di Bogor, pihak Depsos meneliti terlebih dulu keabsahan proses adopsi Tristan. Di Indonesia hanya Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Tiara Putra yang mendapat izin memproses adopsi anak bagi orang asing. Dan anehnya, proses adopsi Tristan tidak tercatat di kedua Yayasan itu. Depsos pun bertindak. Afri Naldi adalah staf Depsos yang menyelidiki kasus adopsi Tristan. Selama karirnya sebagai Kepala Subdirektorat atau Kasubdit Pelayanan Sosial Anak Balita Depsos tahun 2004 hingga 2005, Afri Naldi berhasil membongkar beberapa kasus perdagangan anak berkedok adopsi. Kejanggalan awal dirasakan Afri ketika seorang pria asing bernama Bill Webbs ingin mengadopsi seorang anak Indonesia bernama Tristan. Afri Naldi heran, karena setahunya Tristan sudah pernah diadopsi oleh Joe Dowse, seorang warga negara Irlandia. Saat ditelusuri, kemudian ditemukan Tristan berada di sebuah panti asuhan di Bogor dengan nama baru Erwin. Pada saat yang sama, Marion seorang jurnalis Irlandia datang ke Indonesia untuk riset kasus anak-anak Indonesia yang diadopsi warga Irlandia, termasuk kasus Tristan yang beritanya tengah heboh di Irlandia. Jurnalis Irlandia itu kemudian menunjukkan pada Afri Naldi surat putusan pengadilan tentang adopsi Tristan. Di sana, selain tertera nama Suryani sebagai wanita yang telah melahirkan Tristan, juga tertera nama saksi adopsi yaitu Rosdiana. Siapakah Rosdiana ini? Apakah dia penyalur bayi? Afri Naldi yang penasaran mulai melacaknya. Afri kemudian menyamar sebagai orang kaya yang ingin mengadopsi anak dan bertemu Rosdiana. Rosdiana kemudian mempertemukannya dengan Imung, seorang ibu yang sedang hamil besar. Wanita itu mengatakan bahwa bayi di perut Imung adalah anak yang akan diadopsi Afri. Agar bayi sehat dan cerdas, Rosdiana menyarankan Afri membiayai pembelian susu dan vitamin untuk sang ibu hamil. Untuk biaya adopsi, Rosdiana menetapkan harga 50 juta rupiah. Hari H pun tiba, saat Imung melahirkan, Afri Naldi datang untuk mengambil sang bayi. Tapi dia tak datang sendiri, melainkan bersama seorang polisi yang juga menyamar. Setelah akta kelahiran bayi ditanda tangani Afri Naldi, polisi pun segera menangkap Rosdiana. Pengakuan pun meluncur dari mulut Rosdiana. Tristan terlahir dari Suriani asal Tegal yang saat itu bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta. Pada tahun 97 saat krisis moneter menimpa Indonesia, Suriani terkena PHK. Hidup Suriani yang sudah susah bertambah kalut ketika dia kemudian hamil di luar nikah. Hidupnya luntang lantung, hingga suatu hari dalam kondisi hamil besar dia pingsan di pinggir jalan. Ketika sadar Suriani sudah ada di sebuah rumah sakit, menurut Suster saat jatuh air ketubannya pecah dan dia harus segera melahirkan. Saat ditanya soal biaya, Suriani mengatakan dia tak punya biaya. Suster mengatakan tidak masalah sebab ada seorang wanita yang bersedia membantunya. Kesokan harinya, wanita bernama Rosdiana itu datang menemui Suriani. Dia bersedia menanggung biaya persalinan Suriani asalkan setelah lahir bayi itu jadi miliknya. Suriani tidak punya pilihan, dia pun setuju saja. Setelah bayi itu lahir, Rosdiana pun membawanya pergi dan seperti yang kemudian terjadi, memberikannya untuk diadopsi keluarga Daos. Investigasi selanjutnya dilakukan oleh pihak kepolisian dan berhasil ditemukan empat orang yang terlibat, yaitu pertama Rosdiana, kedua adalah Mereta yang merupakan anak Rosdiana, ketiga adalah seorang mantan pegawai yayasan sayap ibu yang sudah dipecat akibat kasus pemalsuan dokumen adopsi dan tanda tangan, keempat seorang penyalur bernama Juniarti yang bersuamikan seorang warga negara Amerika Serikat. Kepada polisi, Rosdiana mengaku dia telah menjual Tristan kepada pasangan Joe dan Lala Daos sebesar 20 juta rupiah. Tapi yang paling mengejutkan polisi, Rosdiana mengaku selama ini dia telah menjual hingga 80 bayi mulai dari 20 hingga 50 juta rupiah. Rosdiana ternyata dikenal sebagai penghimpun ibu hamil. Sasarannya ibu-ibu miskin yang dibujuk untuk memberikan bayi mereka kepadanya dengan bayaran hanya 250 hingga 500 ribu rupiah sebagai uang pengganti mengurus bayi. Dokumen adopsi kemudian diurus oleh mantan pegawai yayasan sayap ibu. Komplotan itu bisa mengantongi keuntungan sekitar 20 hingga 50 juta untuk setiap adopsi. Lalu bagaimana dengan nasib Tristan? Syukurlah pengadilan Irlandia tidak membiarkan anak itu disingkirkan begitu saja. Joe dan Lala dianggap harus bertanggung jawab terhadap Tristan. Pengadilan menyatakan Joe dan Lala Daos telah melanggar kewajiban mereka sebagai orang tua dan keduanya diwajibkan membiayai hidup Tristan hingga berusia 18 tahun. Tristan memperoleh lamsam sebesar 220 juta rupiah dan biaya per bulan sebesar 3 juta rupiah hingga usianya mencapai 18 tahun. Hakim juga memutuskan Tristan berhak mempertahankan keluarga negaraan Irlandianya dan mendapatkan warisan dari properti Joe dan Lala Daos. Sementara itu, aparat berhasil melacak keberadaan orang tua Tristan. Pada tahun 2005, ketika usia sang bocah 4 tahun, Tristan pun dipertemukan kembali dengan Suryani, sang ibu kandung yang tinggal di Debongwetan, Tegal, Jawa Tengah. Sejak saat itu, Tristan tinggal bersama ibu kandungnya. Berita terakhir tentang Tristan diperoleh bulan Oktober 2020 saat Tristan ditemui media Irlandia The Sunday Independent. Media itu menemui Tristan di Debongwetan, Jawa Tengah, di mana dia tinggal dengan orang tua dan kakak laki-lakinya di rumah yang dibeli dari uang yang diperoleh dari keluarga Daos di Irlandia. Tristan mengaku dia tetap berhubungan baik dengan mantan ayah angkatnya Joe Daos. Mereka rutin berkomunikasi lewat WA. Joe selalu ingat mengucapkan selamat ulang tahun pada Tristan, sedangkan mantan ibu angkatnya Lala tidak pernah menghubunginya. Tristan juga mengaku tidak banyak mengingat orang tua angkatnya karena saat itu dia masih kecil sekali. Ibunya, Suryani, sering mengatakan dia dulu tinggal bersama mereka, tapi Tristan tidak mengingat apa-apa. Semua itu menurut Tristan adalah masa lalu. Tristan sudah lulus SMA kejuruan dan ingin menjadi mekanik bersertifikat. Dia suka bermain musik, sepak bola, dan mengaji. Karena kasusnya itu, Tristan dikenal di kampungnya dan sempat dibuli anak-anak lain dan disebut anak telantar dan anak yang dibuang, tapi Tristan tidak mempedulikannya. Tristan mengaku tidak tahu apakah dia warga negara Irlandia atau tidak sebab dia tidak memiliki paspor Irlandia, tapi suatu saat nanti jika memungkinkan dia ingin mengunjungi Irlandia. Tristan tidak tahu mengapa dulu proses adopsinya gagal, yang pasti apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak mau lagi dipisahkan dari orang tua kandungnya. Lalu bagaimana kabar Joe Dows dan Lala? Keduanya kini sudah bercerai. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain. Sampai jumpa di cerita lain.